Inspeksi Palisade 2021, ini kilometernya sekitar 30 ribuan, kalau kita lihat ya, kita langsung aja lihat, baut kap mesinnya belum pernah dibuka-buka ya, ini ya, sealernya masih original bawaan pabriknya, kebuletannya masih pada bulet ya, ini juga masih pada bulet, ini last titiknya juga masih ada, sealernya kalau kita lihat ya, ini masih original bawaan pabrik, gak bekas di repair atau gak ada retakan ya, kemudian kita lihat pada bagian sebelah kiri, ini baut kap mesin sebelah kiri juga gak pernah dibuka ya, ini cukup rapat ya, palisade bagian depannya, tapi kita bisa cari-cari celah ya, ini cukup rapat ya, sebenarnya kita bisa juga lihat dari bagian bempernya ini, kalau dia bempernya udah agak renggang-renggang berarti bukas benturan ya, ini masih simetris, ini juga ya, ini masih simetris ya, bemper depannya sejauh ini aman, ini banyak celah-celah kita lihat, apakah intercooler atau kondensor, aman, untuk bagian bawah juga aman ya, gak ada bekas bentur-benturan sama sekali, oke, sebelah kanan juga sama ya, bempernya masih pada simetris semua, ini juga ya, masih pada simetris, jadi gak ada bekas benturan pada bagian depan, untuk rangka-rangkas itu juga masih pada aman semua ya, gak ada bekas congkel-congkelan atau pemasangan yang gak rapih, dari lampu-lampu juga aman, ini lampu-lampunya aman semua, gak ada letakan, gak ada yang pecah ya, pendernya juga masih original, pendernya nih ya, catnya masih ori, kalau kita lihat, kita juga bisa menggunakan pen scanner, nah ini 0.10 ya, artinya masih original, kalau udah 0.2 itu dari pen, 0.5 ya udah ada bekul ya, lanjut pada bagian bannya, ini bannya depan kanan sudah diganti ya, ini produksinya 2022, masih sangat-sangat tebal ya, untuk pintu bagian kanan ya, ini kalau lihat, masih sangat simetris, masih simetris ya pintu-pintunya ini ya, cuma kita lihat, apa ada ripen atau tidak, ya catnya masih original ya, kemudian kita buka pintunya aja, oke, kita lihat sealernya masih original, bawaan pabrik ya sealernya ya, gak ada bekas repair, ya masih original semua, jadi gak ada bekas benturan pada bagian pintu depan kanan, kemudian kita lihat sekilas interiornya ya, ini bagian kolong-kolong, ada karat-karat tidak normal, ini masih oke ya, gak ada karat-karat tidak normal, atau ada bekas-bekas lumpur itu gak ada ya, sangat-sangat aman, itu belakang kanan, itu belakang kanan juga ya, ini masih original setnya ya, untuk kuartar kanan, kita lihat ada baret-nya nih, baret, ini dalam nih, dalam, harus di repair ya, atau panel, tapi masih sedikit sih ya, halo, halo, coba ngomong, halo gitu, kemudian ban belakang kanan, ini bannya masih produksi tahun 2020 ya, ini yang bawaannya, di minggu ke-47, kalau yang depan kanan tadi, udah diganti, kemudian kita lihat ya, cakramnya apakah gelombang, ini cakramnya masih oke ya, gak ada gelombang, bagian depan sama ya, cakramnya gak ada gelombang ini ya, masih rata, untuk kampas, untuk kampasnya masih kelihatan tebel, ya itu sekitar 0,6-0,7-an, bagian bagasinya, kalau dari pen scanner itu, itu masih original setnya ya, gak ada ripen, gak ada juga dempul, coba kita buka, ini sealernya masih original, gak ada bekas repair, gak ada bekas dempul, gak ada yang luka, retak, pecah, gak ada ya, terus kita lihat baut bagasinya, ini belum pernah dibuka ya, masih pada utuh, catnya pun bukan catan ulang ya, ini catan bawaan pabrikannya, bagian sini juga, jadi gak ada tanda-tanda bagasinya pernah dibongkar atau dicopot, gilar bagasinya, masih utuh ya, gak keriting, masih utuh, lampu belakang, gak ada yang pecah, gak ada yang pecah, bagian bawah, ban serapnya masih ada, kolong belakang, aman ya, gak ada bekas benturan, bagian belakang, kolong, sok-sok, gak ada yang bocor, quarter kiri juga sama ya, masih original catnya, gak ada dempul, gak ada ripen, untuk ban belakang kiri, masih sangat tebal, produksinya itu, minggu ke-47 2020, untuk cakramnya masih oke ya, gak gelombang, catnya juga masih original, yang sebelah kiri depan juga sama ya, masih original, sealernya masih original, gak ada repair, gak ada retak, apa ini, untuk loka biasa, spion baret, kerempet adu spion, untuk fender, kiri, masih oke juga, sama ya, masih simetris, hanya luka sedikit disini, ini saya, merempetan dikit, ban sebelah, kiri, produksinya 2020, minggu ke-47, jadi yang banyak beda itu, cuma satu, depan kanan udah diganti ya, untuk cakram juga masih bagus, kemudian bagian kolong ya, kita lihat tuh, bagian kolongnya oke ya, gak ada bekas-bekas percak, lumpur atau karatan tidak normal, yang nempel-nempel di kabel-kabel sini, juga gak ada ya, ini oke-oke saja, pada bagian kolong, bagian kolong jok, di jok juga sama ya, masih oke, gak ada karat-karat, gak ada lumpur-lumpur, gak ada bekas-bekas lumpur, ini di relnya juga masih oke ya, mobil juga gak, bau apa, safety belt juga gak ada, bekas-bekas lumpur, yang nempel di situ ya, ini juga masih oke, kita lihat, nah ini masih oke juga ya, gak ada bekas lumpur-lumpur, atau karat-karat tidak normal, semua rel-relnya juga, masih oke semua ya, sudah semua rel-rel dilihat-lihatin, bagian kiri juga sama ya, masih pada oke semua, ya starter-nya oke ya, tadi, pas starter gak ke video, reaksi ramah ya, gak ada bunyi-bunyi geludak duduk, kita lihat ya, on roof-nya, oke ya, kita coba gas aja dikit, apakah ada suara-suara aneh, halus ya, namanya juga mobil baru, ini kilometernya 31 ribuan ya, jeban depan kanan aja, yang udah diganti, ini fitur-fiturnya, harus dicobain semua ya, sebelum beli, semua-semua harus dicobain, ini sih fiturnya, masih oke semua, masih aman semua, kita coba cek kaki-kakinya ya, apakah kaki-kakinya error, masih bagus ya, link stabilizer juga masih oke, gak ada bocor-bocor pada steering rack, atau pada mesin ya, mesin-mesin bawah itu, aman, ya, ya lebih enak dari depan sini, lebih kelihatan ya, ini gak ada bocor-bocor, gak ada bocor-bocor oli, link stabilizer-nya juga masih pada oke ya, ini mobil oke sih, jangan lupa cek atapnya, ini apakah ada sunroof yang retak, pecah, dan juga panel-panel yang tempul, aman semua ya ini, atapnya aman, pilar-pilarnya juga aman, dari ABC atas juga, sangat aman, nah mobil ini produksinya tahun 2021, kilometernya 30 ribu, kalau dilihat, yang tadi udah dicek, itu gak ada bekas tabrak pada bagian depan, dan juga belakang, samping kanan kiri, itu gak ada, cuman emang ada baret dalam, itu harus di ripen, kalau mau utuh semua ya setnya, cuma baru sedikit, sisanya oke, interior oke, masih good semua ya, masih segar, masih wangi, bannya masih tebal semua, untuk kilometer, sesuai banget dengan kondisinya ya, untuk buku servicenya, servicenya ini record, pajaknya juga hidup ya, ini mobil pasarannya, kalau di marketplace, itu kurang lebih, 810 juta, 785-810 jutaan, buat tahun kemarin ini tuh, harganya kalau gak salah, 820-an, kalau sekarang udah agak turun dikit ya, selamat menikmati,